Anda masih bersama saya Farah Pemutasi Seputar Bandung Lai Malam Pemisahan kasus pengerusakan salah satu kantor perusahaan leasing di Kota Cimahi berakhir dengan penahanan empat tersangka oleh jejaran Polres Cimahi Polres Cimahi menetapkan empat orang tersangka buntut dari perusahaan salah satu kantor perusahaan leasing di Kota Cimahi saat aksi unjuk rasa salah satu LSM pada Senin kemarin empat orang pelaku berinisial SS, YM, SM, dan DS keempatnya ditetapkan tersangka setelah dilakukan pengembangan oleh Satres Krim Cimahi dan terbukti melakukan perusahaan aset milik perusahaan selain itu petugas pun masih melakukan pendalaman terkait keberadaan 50 botol miras jenis Ciu yang didapati dalam kendaraan masa LSM saat ini penyidik Polres Cimahi di pimpin kasar restrim melakukan penyidikan dan menyimpulkan bahwa meningkatkan status empat orang saksi menjadi tersangka dalam kasus pengerusakan terhadap aset milik PT Kantor Finance ini keempat tersangka kita jerat dengan pasal 17406 KUAP dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun keempat tersangka dijerat dengan pasal 170-406 KUAP dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun sementara itu 44 anggota LSM perkara yang turut diamankan kemarin diperbolehkan pulang kendati demikian pihak kepolisian mengatakan tak menutup kemungkinan ada tersangka tambahan dari kasus tersebut Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!